Kitab Pusaka Jilid 25 Pada dasarnya si kakek setengah telanjang itu hanya seorang manusia biasa, dia terpaut jauh sekali bila dibandingkan dengan lawannya, tidak heran kalau dalam satu gebrakan saja sudah tertotok. Walaupun kakek setengah telanjang itu sudah roboh, namun lebah beracun yang tak terhitung jumlahnya itu tetap berdatangan secara bergerombol, mereka menyerang secara ganas dan mengerikan. Sumatian Yeu bergerak lebih dulu, dengan pedang di tangan kanan, pukulan yang dasyat di tangan kiri, semua perintang disapu serentak. Perlu diketahui, telapak tangan kiri pernah direndam dalam cairan mestika Sian Kiam Lan, itulah sebabnya betapapun beracun lebah-lebah tersebut, tak satupun yang bisa mengapa-apakan dirinya. Sian Sian Siang Su yang mengikuti di belakangnya, disamping melepaskan pukulan untuk mengusir lebah, diam-diam dia pun terkejut atas kelihayan ilmu silat sumatian Yeu. Hingga mereka keluar dari perbatasan lebah, lebah-lebah beracun tersebut baru menghentikan pengejarannya. Kedua orang itu menghembuskan napas lega, ketika berpaling tampak oleh mereka kawanan binatang buas peliharaan si dewa sesat penakluk harimau telah melintasi daerah perbatasan dan memasuki wilayah lembah. Siapa sangka begitu kawanan binatang buas itu melewati perbatasan, kawanan lebah beracun yang berada di wilayahnya segera melancarkan serangan secara besar-besaran. Tak ampun lagi banyak korban berjatuh di kedua belah pihak. Sumatian Yeu segera bertepuk tangan sambil berteriak, Bagus, bagus sekali, ini namanya saling bunuh-membunuh. Mari kita saksikan pertunjukan bagus ini, kesempatan. Semacam ini jarang bisa dijumpai, kita tak boleh kehilangan kesempatan sebaik ini. Sin Sian Siang Su yang berpengalaman lebih luas mendadak berteriak kaget. Aduh celaka, andai kata kakek setengah telanjang itu sudah disadarkan kembali mungkin sulit bagi kita untuk meloloskan diri. Mendengar perkataan tersebut Sumatian Yeu segera berpaling, Betul juga, si Dewa Sesat Penakluk Harimau telah membebaskan pengaruh totokan pada kakek setengah telanjang tersebut. Seandainya jalan darah kakek setengah telanjang itu sudah bebas, Niscaya dia akan bekerja sama dengan Dewa Sesat Penakluk Harimau untuk menggabungkan binatang peliharaan mereka guna menyerang bersama. Dalam serangan gabungan antara manusia dengan binatang ini, biar ada seratus orang Sumatian Yeu maupun Sin Sian Siang Su pun jangan harap bisa lolos dari hutan seratus binatang dan lembah-lebah beracun ini dalam keadaan selamat. Menyadari betapa gawatnya keadaan tersebut, Sumatian Yeu segera mengajak Sin Sian Siang Su untuk kabur dari lingkungan daerah tersebut dan kabur menuju ke jalan semula. Baru saja dua orang itu memasuki hutan, suara aman yang gegap gempita telah bergema dari belakang, agaknya seratus ekor hewan buas tersebut sudah mulai melancarkan pengejaran. Dalam keadaan seperti ini, kedua orang itu semakin tak berani tinggal lebih lama mereka kabur makin kencang dan akhirnya berhasil lolos dari pengejaran. Sin Sian Siang Su tidak berhenti meski mereka sudah lolos dari wilayah berbahaya, malahan langkahnya semakin dipercepat lagi. Lebih kurang tiga li kemudian mereka baru memperlambat larinya, kemudian sambil menggelengkan kepala dan menghela napas panjang gumamnya. Oh oh, sungguh berbahaya, untung kedua lembar jiwa kita masih bisa dipungut kembali dari pintu neraka. Sumatian Yew tertawa ringan. Aha, tak mungkin sedemikian parah, mengapa Bu Ampoye tidak merasakan sama sekali kalau baru lolos dari bahaya maut? Sekali lagi Sin Sian Siang Su menghela napas panjang, tahukah kau mengapa aku masuk hutan lebat mungkin kau tahu kalau Bu Ampoye sedang menjumpai? Marah bahaya? Sin Sian Siang Su cepat menggeleng, sambil menuding ke arah sebuah dusun tak jauh dari situ dia berkata. Semalam aku menginap di dusun itu, dari orang dusunku peroleh keterangan tentang segala sesuatu di seputar hutan itu, mendengar cerita mana aku jadi gembira, maka sejak fajar tadi aku tinggalkan dusun itu dan melakukan penyelidikan ke sini. Bukankah kau bisa masuk ke sana dengan lancar dan kembali dengan selamat? Apa sih yang menakutkan tukah Sumatian Yew tidak habis mengerti? Sin Sian Siang Su segera tertawa. Kau hanya tahu satu tak tahu dua, sesungguhnya lembah-lebah beracun maupun hutan seratus binatang bukan daerah aman. Apa sih yang menakutkan tegurnya? HMM, kau terlalu pulos, ketahuilah di dalam hutan ini berdiam lima orang kakek khas yang berhati kejam dan berperangai aneh, yang baru saja kita jumpai hanya dua di antaranya, bila tiga orang lainnya munculkan diri pula, kita pasti akan mampus. Masih ada tiga orang? Tiga orang yang mana tanya Sumatian Yew keheranan? Bila hari sudah gelap, ketiga orang lainnya akan segera menampakkan diri, bukit gundul di mana kau berdiri tadi adalah tokcoania atau tebing ular berbisa, seringkali ular beracun bermunculan bila malam hari sedang hutan lebat yang kita telusuri barusan adalah tokgo konging, hutan kebuang beracun, Sedangkan hutan lebat di sebelah barat adalah tokci culim atau hutan laba-laba beracun, pokoknya setiap sudut dari wilayah tersebut ditempati oleh seorang gembong iblis. Berubah paras muka Sumatian Yew setelah mendengar perkataan itu, badannya jadi dingin separuh, sekarang dia baru memahami betapa rawannya keadaan mereka waktu itu. Menyaksikan perubahan wajah Sumatian Yew, Sin Sian Siang Su segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau ingin sekali lagi menyerempet bahaya? Sumatian Yew mendengarkan kepalanya memandang langit yang mendekati senja, buru-buru sahutnya. Tidak usah, tidak usah. Tanda petik. Haaah, 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 sekarang kau baru merasa takut kalau dipikirkan kembali, bergidik rasanya hatiku, sampai sekarang pun bulu keduku masih pada berdiri. Sumatian Yew memang satu agi kesepian dalam perjalannya, bisa bersuah dengan manusia macam Sin Sian Siang Su, boleh dibilang banyak duka mestapa yang bisa dihilangkan. Malam itu mereka habiskan dalam perjalanan diiringi sendang gurau dan pembicaraannya yang asyik. Keesokan harinya, mereka berdua telah tiba di bawah bukit Jit Yang San sambil menuding ke arah tanah perbukitan di depan sana. Sin Sian Siang Su berseru. Kau ingin mendaki bukit itu untuk menyaksikan pemandangan indah? Apa sih yang indah? Di atas bukit itu ada gua air, gua itu penuh dengan misteri dan sudah banyak umat persilatan yang mengunjungi tempat. Itu tapi banyak pula yang lenyap setelah melakukan penyelidikan. Mendengar cerita itu, Sumatian Yew segera menerima tawaran tersebut. Terdengar Sin Sian Siang Su berkata lagi. Aku tahu kalau kau sangat tertarik oleh ceritaku, tapi ingat setibanya di sana maka kita harus bertindak menurut keadaan, tak boleh gegabah, sebab sudah beratus-ratus jago yang menemui ajalnya di tempat itu. Dengan langkah berhati-hati berangkatlah mereka ke arah bukit. Baru tiba di kaki bukit, mereka menyaksikan sebuah tugu peringatan didirikan orang dengan tulisan-tulisan besar yang amat menyolok dipandang. Gua air Jit yang tong adalah gua siluman, harap para pelancong berhati-hati. Mungkin peringatan tersebut didirikan oleh penduduk di sekitar bukit tersebut setelah banyak korban berjatuhan di sana. Suma Tian Yeu mendengus dingin, tanpa banyak bicara dia meneruskan langkahnya menuju ke atas bukit. Sin Sian Siang Su yang menjumpai sikap anak muda tersebut menjadi cemas, dengan ketat dia mengikuti terus di belakangnya. Jalan bukit itu amat sempit dan sukar dilalui, tapi kedua orang itu sebagai jago lihai dunia persilatan bukan merupakan masalah, dengan mudah semua perjalanan dapat ditempuh. Baru saja menaiki sebuah tebing, mendadak Sumatian Yeu menghentikan langkahnya sambil menjerit kaget. A-A-A-I-I Dengan cepat ga meluncur naik ke atas sebuah pohon yang tumbuh di hadapannya. Ternyata di atas pohon itu tergantung secari kain putih, di atas kain itu masih nampak noda darah. Apa yang kau temukan Sin Sian Siang Su segera menghampirinya sambil menegur. Chin Siao pasti berada di sekitar tempat ini seru Sumatian Yeu setelah meneliti kain tersebut. Chin Siao Siapakah Chin Siao itu? Dia adalah seorang jago lihai dari bongkok Kiam Jiu, aliran pedang bermata buta. Secara ringkas dia lantas menceritakan pengalamannya bersama Chin Siao di bukit enggo Taisan Sin Sian Siang Su tertawa nyaring. Berdasarkan secari kain kau bisa menduga akan dia, hal ini menunjukkan kalau kau memang seorang yang cermat. Cuma, pakaian yang dikenakan pernah tertusuk oleh pedangku, berdasarkan hal ini aku lantas menduga kalau dia berada di sini. Selesai berkata, dia lantas menarik tangan Sin Sian Siang Su untuk melanjutkan perjalanan mendaki bukit. Sebuah tebing kembali sudah dilalui, selama ini Sumatian Yeu selalu memperhatikan keadaan di sekelilingnya, jangan-jangan masih ada kain seperti itu yang tertinggal. Apa yang diduga ternyata tidak salah, di samping tebing dia jumpai secari kain yang sama, hanya kain tersebut tidak dinodai oleh percikan darah. Jangan-jangan saudara Chin sudah menjumpai bahaya maut kegumam Sumatian Yeu kemudian sambil memungut cuilan kain itu dari atas tanah. Sin Sian Siang Su tertawa panjang. Aku lihat, kau kelewat membayangkan yang bukan-bukan, seandainya dia memang sudah terkena musibah, dari mana dia punya waktu untuk meninggalkan kainnya sebagai tanda. Aku lihat, bisa jadi hal ini merupakan bagian dari rencana busuknya untuk memancing kau masuk perangkap. Meskipun dalam hatinya Sumatian Yeu tidak setuju pada pendapat tersebut, tetapi dia juga tidak membantah, maka berangkatlah kedua orang itu meneruskan perjalanannya. Ketika mencapai tebing yang ketiga, Sin Sian Siang Su kembali berkata, Hati-hati, tebing di depan sana adalah gua air yang termasyur dalam dunia persilatan. Sebenarnya ucapan mana dimaksudkan untuk memberi peringatan agar pemuda itu waspada, siapa tahu Sumatian Yeu justru tertawa panjang sambil melejit ke muka dengan kecepatan tinggi. Sin Sian Siang Su yang menyaksikan kejadian ini, terpaksa harus mengikuti di belakangnya sambil berteriak. Jangan bertindak gegabah, pikirlah tiga kali sebelum bertindak dalam segala hal. Belum habis perkataan ini diutarakan, Sumatian Yeu telah tiba di atas puncak tersebut dan tiba-tiba saja terdengar ia menjadi kaget. Ah-ah-ah-ah. Cepat kemari. Sin Sian Siang Su segera melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, tapi dengan cepat dia menjerit pula dengan nada kaget. Ah-ah-ah-ah. Rupanya di atas tebing itu tumbuh berderet pepohonan besar, jumlahnya mencapai dua puluhan batang lebih, waktu itu, di atas setiap batang pohon tergantung sesosok mayat. Di antara mayat-mayat tersebut ada kaum lelaki, ada kaum wanita, ada yang tua ada pula yang muda, tapi semuanya mengenakan pakaian ringkas dan bersenjata, jelas orang-orang persilatan. Memandang adegan yang terbentang di depan mata, tanpa terasa kedua orang itu menghembuskan napas dingin. Sambil menggelengkan kepala serta menghela napas dalam-dalam Sin Sian Siang Su berkata, A-ah-ah-i, kalau manusia sudah bejat moral, dia selalu membantai orang seperti membantai binatang, betul-betul neraka di tengah alam manusia, Hyantit. Menurut perkiraanku di sini pasti hidup seorang iblis yang suka membunuh orang seperti membabat rumput dan dapat membunuh orang tanpa berkedip mata. Sumatian Yew mencoba untuk memeriksa mayat-mayat tersebut dengan seksama, dia mencoba untuk mendapat tahu apakah Sin Siaw terdapat di antara korban-korban pembunuhan itu, ternyata tidak ada, Sin Siaw bukan termasuk korban pembunuhan keji. Sambil menuding ke belakang deretan petohonan itu Sin Sian Siang Su berkata, Di depan sana adalah gua air, bisa jadi sahabatmu itu sudah menyerempet bahaya dan masuk ke sana. Habis sudah kesabaran Sumatian Yew setelah mendengar perkataan ini, cepat-cepat serunya. Ciam poe, mari kita segera masuk, aku khawatir dia telah tertimpa bencana. Baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak. Di tengah keheningan yang mencekam sekeliling tempat itu, berkumandang suara pekihkan nyaring yang amat menggidikan hati, suaranya seperti jeritan kuntilanak di tengah malam buta membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri, menyeramkan. Baik Sin Sian Siang Su maupun Samatian Yew kedua-duanya sama-sama merasa terkejut, di tengah gugupnya cepat mereka membalikkan badan dan berusaha menahan gerak laju mereka secara paksa. Tiba-tiba pandangan matanya terasa kabur dan sereet. Sereet tiga sosok bayangan manusia berkelebat lewat. Di hadapan mereka, ternyata mereka terdiri dari dua orang lelaki dan seorang wanita yang berdandan sangat aneh. Orang pertama merupakan seorang kakek berusia enam puluhan yang telanjang bagian atasnya, diakurus sekali sehingga tinggal kulit yang membungkus tulang, namun di tangannya memegang sebuah tongkat dengan di ujung tongkat itu berukirkan sebuah kepala ular. Orang kedua juga seorang kakek, usianya hampir sebaya yaitu 60 tahunan, bagian rawan dari tubuhnya saja yang ditutup dengan beberapa lembar daun, dia membawa pula sebuah tongkat, hanya pada ujungnya berukir seekor kelabang. Orang ketiga adalah seorang nenek, dia berusia 50 tahunan dengan perut yang buncit, tubuh bagian atasnya ditutup dengan selembar kain sutra yang tipis sementara di dalam genggamannya membawa sebuah kipas bambu, di atas kipas menempel sepasang laba-laba. Sin Sian Siang Suyani cukup berpengalaman dalam dunia persilatan khawatir kalau Sumatian Yew tidak mengenali asal-usul beberapa orang itu, buru-buru serunya kemudian sambil tertawa tergelak. Oha, rupanya Tai Ong bertiga yang sudah lama termasuhur namanya dalam dunia persilatan tapi, heran, mengapa kalian bertiga bisa muncul di bukit Jit Yang San ini? Si kakek bertongkat kepala ular itu menjawab dingin, kami khususnya datang untuk menyambut kalian. Kalau toh kalian berdua senggup memasuki lembah-lebah beracun dan hutan seratus binatang, hal mana membuktikan kalau kepandaian silat yang kau miliki cukup hebat, sayang kami bertiga kebetulan tak hadir di sana, itulah sebabnya kami tak bisa turut menyambut, harap sudi dimaafkan. Sin Sian Siang Su tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, ucapan kalian bertiga terlalu serius, kami berdua tak lebih hanya kulis silat kasaran yang kebetulan saja lewat di sini, kami memang sedang menyesal lantaran tak bisa menjumpai kalian bertiga, setelah perjumpaan hari ini terbukti sudah bahwa apa yang kami dengar selama ini memang benar. Ternyata si kakek yang membawa tongkat terkepala ular itu adalah pemimpin dari Tokco Ania, tebing ular beracun, yang disebut orang sebagai Tokco Amoong, raja iblis ular beracun. Kakek kedua yang membawa tongkat berkepala ke buang adalah pemimpin dari Gou Kong In, hutan Kelabang, yang disebut orang Gou Kong Moong, raja iblis Kelabang, sedangkan si nenek tak lain adalah Cicu Mo Poo, nenek iblis laba-laba. Ketiga orang gembong iblis ini bersama Pek Siu Ong, raja seratus binatang, dari hutan Pek Siu Lim yaitu Hu Hon Sia Sian dan Tok Hong Moong, raja iblis lebah beracun, disebut orang Hong Cheong Moong, lima raja dari pedalaman, sedangkan orang persilatan menyebut mereka sebagai Mang Wong Gou Mo, lima iblis dari daerah liar. Mereka termasuhur karena peliharaannya yang beracun, setiap orang memiliki sejenis binatang peliharaan yang selain beracun juga amat jahat dan berbahaya. Seperti misalnya si raja iblis lebah beracun, di dalam lembahnya terdapat beribu-ribu ekor lebah beracun yang semuanya berada dalam kendali dirinya. Begitu pula dengan keempat rekannya, mereka semua merupakan orang-orang pedalaman yang masih liar dan gemar sekali melakukan kejahatan. Yang beruntung adalah kelima orang ini tak pernah bersatu, mereka masing-masing berusaha untuk menjadi raja dan tak mau saling bekerja sama, coba kalau mereka saling bersatu padu, miscaya dunia persilatan akan dibikin obrak-abrik. Adapun binatang andalan mereka adalah lebah beracun, laba-laba beracun, ular beracun, kelabang beracun dan macan kumbang hitam. Tapi kalau dibicarakan kembali memang cukup aneh, sebab binatang tandingan dari ular beracun sesungguhnya adalah kelabang, sedang tandingan dari kelabang adalah macan kumbang hitam, sebaliknya tandingan dari macan kumbang hitam adalah lebah beracun, tapi lebah beracun sendiri takut dengan laba-laba, sedang laba-laba takut dengan ular beracun dan begitu seterusnya. Ketika semalam Sumatian Yeu memasuki hutan wilayah mereka, kebetulan sekali Raja Iblis ular beracun dan Raja Iblis kelabang beracun sedang menyambangi nenek iblis laba-laba beracun di hutan sebelah utara, oleh sebab itu dia hanya menjumpai Raja Iblis seratus binatang dan Raja Iblis lebah beracun, Coba kalau bukan demikian tak bisa dibayangkan bagaimanakah nasib dari Sumatian Yeu serta Sin Sian Siang Su. Menanti ketiga Raja Iblis itu mendapat laporan kalau hutan mereka diserbu orang dan segera berangkat ke bukit Jit Yang San yang memang bersatu dengan hutan sebelah utara, waktu itu Sin Sian Siang Su dan Sumatian Yeu sedang menuju pula ke situ, akibatnya mereka saling berjumpa di sini. Sementara pembicaraan berlangsung, sorot metusi Raja Iblis ular beracun mengawasi wajah Sumatian Yeu tiada hentinya. Sebab dari mulut Hoho Usia Sian yang baru saja diselamatkan, dia mendapat tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki anak muda tersebut lihai sekali. Itulah sebabnya begitu saling berjumpa pun mengawasi anak muda tersebut dengan seksama. Dasar anak muda yang masih berdarah panas, merasa diamati terus oleh orang lain, timbal perasaan muak dan kesal di hati Sumatian Yeu, dengan cepat dia menegur. Hei, bila kalian bertiga ada maksud tertentu untuk menghadang jalan pergi kami, ayo cepat diutarakan sekarang juga, Kalau tidak, lebih baik menyingkir saja, aku masih ada urusan lain harus segera berangkat ke Guajit Yangtong. Raja Iblis ular beracun tertawa seram. Bocah keparat kau datang mencari kematian atau mengiringi kematian? Kau tahu, siapakah pemilik Guajit Yangtong itu? Kalau ingin menghantar kematianmu di situ, lebih baik tinggalkan dahulu kepandayanmu sebelum terkubur selamanya di gua air tersebut. Mengetahui kalau gua air tersebut mempunyai pemilik lain, sekali lagi Sumatian Yeu merasakan hatinya bergetar keras, apabila terbayang Chen Xiao kena di bekuk pemilik gua air tersebut, hatinya bertambah gelisah. Tiba-tiba terdengar Sin Sian Siang Su berkata, Kalian bertiga semuanya adalah jago-jago yang merajai suatu daerah, buat apa sih mesti ribut dengan kami? Apalagi kedatangan kami kemari hanya untuk mencari seorang teman saja, buat apa kalian mesti memojokkan orang lain? Mendengar perkataan mana, si Raja Iblis ular beracun segera membuat sebuah garis lurus di atas tanah dengan tongkat kepala ularnya, Setelah memberi tanda kepada kedua orang rekannya, mereka bertiga sama-sama mundur ke belakang garis lurus tadi. Kemudian sambil tertawa seram dia baru berkata, Barang siapa tidak takut, ayo maju dan langkai garis lurus yang kubuat ini. Sin Sian Siang Su mengerutkan dahinya dan ragu sejenak, sebelum ia sempat berbuat banyak barang sesuatu hal, Sumatian Yeu tertawa nyaring dan melangkai garis lurus tersebut. Sin Sian Siang Su menjadi tertegun, tetapi dengan cepat dah menyusul di belakangnya. Setelah tertawa seram, Raja Iblis ular beracun segera mengacungkan ibu jari sembari berkata, Punya nyali, benar-benar punya nyali, aku sangat kagum, aku kagum sekali, biar aku yang memberi pelajaran dulu padamu. Tongkat kepala ularnya segera diayunkan ke depan, diiringi deruan angin serangan yang mahadasyat dia langsung menyerang jalan darah Yeu Bun Hiat di bawah tetek Sin Sian Siang Su. Sesungguhnya Sin Sian Siang Su termasuk seorang jago yang banyak humor dan berwata aneh, di hari-hari biasa dia paling segan melakukan pembunuhan, lagi pula orangnya sabar dan bersedia mengalah kepada siapa saja. Walaupun demikian, kesabaran orang itu ada batas-batasnya, setelah didesak dan dipojokkan berulang kali, habis juga akhirnya kesabaran orang ini. Sambil tertawa dingin dia balas maju ke depan, sepasang lengannya digerakkan ke kiri dan kanan melepaskan serangan dan tangkisan bersama kemudian, dengan kecepatan. Bagaikan kilat, kepalan kanannya menyodok ke dada si Raja Iblis ular beracun. Betapa terkejutnya si Raja Iblis ular beracun setelah menghadapi ancaman itu, tongkatnya ditarik dengan cepat sambil buru-buru mundur ke belakang, menyusul kemudian dia memutar tongkatnya melakukan pertarungan-pertarungan keras melawan keras. Di pihak lain, si Nenek Iblis laba-laba beracun tidak menganggur pula, sambil menggoyangkan kipas bambunya dia menerjang ke hadapan sumatian Yeu, lalu katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hei bocah, biarlah Nero menemanimu bermain-main sebentar. Kipas bambunya segera dikebaskan ke muka, segulung hawa panas yang menyengat badan cepat berhembus ke atas wajah sumatian Yeu. Sejak berpengalaman di lembah-lebah beracun dan hutan seratus binatang, sumatian Yeu sudah cukup mengerti tentang kemampuan kelima Iblis tersebut, dalam pertarungan asal dia bisa berhati-hati dalam mengawasi jurus serangan, maka kemenangan tentu berhasil diraih dengan mudah. Itulah sebabnya ketika melihat serangan pertama dari si nenek Iblis laba-laba beracun ditujukan hendak melukainya dengan racun, ia menjadi sangat mendengkol. Tiba-tiba tangan kirinya dibalik ke atas, kelima jari tangannya membentuk kaitan dan memancarkan segenap tenaga dalamnya melewati ujung-ujung jari itu. Tangan kanannya tidak menganggur pula, dengan cepat dia meloloskan pedang kit hang kiamnya. Begitu senjata tersebut dicabut dari sarungnya bergemalah suara dentingan nyaring di susul pancaran sinar biru keempat penjuru, dalam waktu singkat sebuah serangan telah dilepaskan. Mimpi pun si nenek Iblis laba-laba beracun tidak menyangka kalau lawannya seorang pemuda ingusan bisa melancarkan. Serangan sedemikian cepatnya, dalam waktu singkat dua jurus serangan telah dilepaskan berbareng dengan kekuatan yang maha dasyat. Ketika ia merasakan hawa beracunnya terbendung, tahu-tahu cahaya tajam sudah menyambar tiba. Untung saja si nenek Iblis laba-laba beracun bukan termasuk manusia lemah, kipas bambunya cepat dikibaskan ke kiri dan kanan. WS, WS, WS. Secara beruntun dia lepaskan pula tiga buah serangan berantai yang kesemuanya ditujukan ke atas jalan darah penting di tubuh Sumatian Yeu. Menghadapi ancaman yang begitu berbahaya, Sumatian Yeu sama sekali tidak gugup ataupun gelisah, pedangnya diputar membentuk lingkaran cahaya berwarna biru dan serentak berferhasil mematahkan ketiga serangan kipas dari nenek Iblis laba-laba beracun itu. Menyusul kemudian pedangnya diputar sambil mendesak ke depan, memaksa si nenek Iblis tersebut harus mundur dua langkah dari posisi semula. Hei nenek poot seru pemuda itu kemudian sambil menarik kembali serangannya, apakah aku cukup berhak untuk mengunjungi gua air jit yang tong? Agaknya si nenek Iblis laba-laba beracun masih tertegun karena kena didesak mundur oleh pemuda itu, mendengar pertanyaan mana, tanpa disadari dia menyaut. Cukup, cukup. Kalau begitu, aku tidak akan melayani dirimu lebih jauh seru seng pemuda sambil menjura. Kepada Sin Sian Siang Su masih terlibat dalam pertarungan dia berseru pula. Cian Poe, kita harus segera berangkat. Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar Raja Iblis kebuang beracun telah membentak nyaring. Bocah keparat, masih ada yayamu yang belum kau layani. Tubuhnya bergerak secepat angin, di dalam waktu singkat dia sudah menerobos maju ke hadapan sumatian Yeu. Pada saat itulah si nenek Iblis laba-laba beracun baru mendusin kembali dari lamunannya, melihat sikapnya yang memalukan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menyusul di belakang Raja Iblis kebuang beracun menuju ke hadapan anak muda tersebut kemudian serunya. Lonio belum mau menganku kalah, tidak gampang kau ingin pergi dari sini. Memandang kebandelan kedua orang musuhnya, sumatian Yeu hanya bisa tertawa getir, apalagi bila teringat keliaran dan kebuasan manusia-manusia buas tersebut. Dia ingin sekali memberi pelajaran yang setimpal kepada orang-orang itu. Dengan sorot metu yang tajam, diawasinya sekejap kedua orang itu, kemudian dia memandang pula ke arah sin siang siang su dan Raja Iblis ular beracun yang sedang bertarung sengit. Segera terlihat olehnya betapa cepatnya gerak serangan dari gembong Iblis itu, semua serangannya dilancarkan seperti orang kalap, namun sayang tiada bermanfaat. Cukup dalam sekilas pandangan, sumatian Yeu telah memahami kemampuan dari makhluk-makhluk tua tersebut, diam-diam ia tertawa geli. Bentaknya kemudian dengan lantang. Tahan Ciam Pue mundur dulu, aku mempunyai sebuah usul yang sangat bagus. Pada dasar sin siang siang su memang tak bertindak keji terhadap kawanan manusia liar itu, ia banyak menggunakan segala kelincahan tubuhnya saja untuk memberi peringatan kepada mereka, mendengar seruan tersebut, dengan cepat dia melompat mundur dari arna pertarungan. Menanti semua orang sudah menghentikan serangannya, sumatian Yeu baru berkata dengan lantang. Bila aku kelewata kabur, harap Tai Ong bertiga jangan marah, agar lebih berhemat waktu, silahkan kalian bertiga. Menyerang bersama saja, andai kata aku sampai kalah, biar aku pun cepat menyerah. Dengan pertarungan seperti ini, pasti suasananya akan bertambah ramai, entah bagaimana dengan pendapat Tai Ong bertiga. Racun iblis ular beracun mendengus dingin, biji metu sesatnya berputar kian kemari, lalu jawabnya. Bagus sekali, cuma sampai waktunya nanti kau jangan menuduh kami bertiga orang tua mempermainkan seorang bocah, yang minta begini adalah kau sendiri. Tanda petik. Oh-oh-oh, jangan khawatir, aku berbicara atas dasar kemauan sendiri, tentu saja aku tak berakal menyalahkan siapapun kata sumatian Yeu sambil tertawa terbahak-bahak. Sin Sian Sian Su menjadi sangat gelalisa setelah menyaksikan kejadian ini, cepat timbrungnya dari samping. Hiantit, kau. Sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, sumatian Yeu kembali telah menukas. Cio Pue tak usah khawatir, aku sudah mempunyai rencana yang cukup matang. Menyaksikan kekerasan kepala pemuda itu, Sin Sian Sian Su hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, dia segera mengundurkan diri dari arena. Si raja iblis kebuang beracun sungguh merasa mendongkol sekali, sepasang giginya sampai menggertak keras, sepasang matanya memancarkan sinar matu berapi-api dan mengawasi sumatian Yeu dengan penuh hamarah dan tak berkedip. Tiga orang gembong iblis ini biasanya malang melintang ditakuti orang, belum pernah mereka dicemoh bahkan dipandang rendah seperti hari ini. Bisa dibayangkan sampai di manakah amarah mereka bertiga setelah bertemu dengan jago muda yang tidak takut langit tidak takut bumi ini, kalau bisa mereka ingin sekali menggigit dan menelan sumatian Yeu ke dalam perut. Dalam pada itu, si raja iblis ular beracun telah membisikkan sesuatu ke sisi telinga raja iblis kebuang beracun, kemudian bentaknya kepada sumatian Yeu. Anak muda, aku mempunyai sebuah usul bagus, bersediakah kau untuk menerimanya? Asalkan kalian bertiga mengusulkan, aku pasti akan menyanggupi tanpa berkerut kening. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, Sin Sian Siang Su yang berdiri di luar Arna merasakan tubuhnya bergetar keras, pekiknya tanpa terasa di hati. Aduh celaka, habis sudah kali ini. Si raja iblis ular beracun mendongakan kepalanya sambil berpekik nyaring, begitu selesai berpekik, dari sakunya dia mengeluarkan seekor ular kecil yang berwarna kuning emas. Menyaksikan ular kecil ini, tiba-tiba saja sumatian Yeu teringat kembali dengan ular kecil berwarna emas yang pernah dijumpa di puncak di Imhang tempoh hari, gelisah hatinya. Sebab dari gurunya Put Goju dia mendapat tahu akan kelihayan ular emas kecil ini. Si raja iblis ular beracun segera tertawa bangga setelah menyaksikan paras muka sumatian Yeu berubah menjadi pucat pias, katanya setengah mengejek. Bagaimana? Kau merasa takut? Hei, bocah keparat, aku merasa bertanding ilmu silat kurang merangsang nafsu, mari kita beradu racun saja, pasti pertandingan ini lebih merangsang dan gembira. Sumatian Yeu berusaha keras mengendalikan rasa ngerinya, dengan menunjukkan sikap acuh tak acuh dia bertanya. Bagaimana kera kita bertanding raja iblis ular beracun tertawa seram? Bila kau beranggapan kera bertanding ini kurang adil, tentu saja kau tak perlu memaksakan diri. Sumatian Yeu tertawa terbahak. Haa, 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 kalau hanya seekor ular emas yang begitu kecil mah tak akan bisa menakuti aku, cuma sawya pun mempunyai sebuah syarat. Apa syaratmu? Kita harus bertanding dua babak, babak pertama diusulkan kalian bertiga sedang, babak kedua haruslah aku yang mengajukan persoalan, ini baru adil namanya, entah bagaimana pendapat kalian bertiga? Boleh sih boleh saja, pokoknya kami setuju. Tentu saja mereka bertiga setuju, karena dalam perkiraan mereka, baru dalam babak pertama saja Sumatian Yeu sudah bisa dibikin mampus, mana mungkin dia berkesempatan untuk bertarung pada babak yang kedua atau selanjutnya. Sumatian Yeu tertawa misterius, ujarnya kemudian, pembericaraan telah usai, silahkan kalian mengajukan. Pertanyaan Raja Iblis ular beracun tertawa seram, ular remas kecilnya diletakkan di tangan kirinya dan membiarkan tangan tersebut dipagut satu kali, kemudian dengan wajah tak berubah dia berkata sambil tertawa seram. Sekarang tiba giliranmu. Sin Sian Sian Su yang menyaksikan kejadian mana, merinding sekujur badannya buru-buru dia berkata. Hyantit, jangan bertindak gegabah. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak, dia tidak menggubris nasihat dari rekannya itu malah menyambut ular emas tadi dengan tangan kirinya. Memandang tingkah laku pemuda itu, Raja Iblis ular racun memperdengarkan gelak tertawa seramnya yang penuh dengan kebanggaan. Mendadak ular kecil itu melejit ke depan dan memagut telapak tangan kiri Sumatian Yeu. Pemuda itu hanya merasakan telapak tangan kirinya menjadi kaku, menyusul kemudian sama sekali tak menunjukkan gejala apa-apa. Sepanjang kejadian tersebut berlangsung si Raja Iblis ular beracun hanya membelalakan matanya sambil mengawasi setiap perubahan yang terjadi. Dikala ular itu menggigit lengan lawan, dia tak dapat membendung rasa girang di hatinya, sehingga tertawa. Terbahak-bahak. Tapi gelak tawa tersebut segera terhenti di tengah jalan dan berganti menjadi pekikan aneh yang menyerupai isak tangis. Ternyata ular emas yang menggigit lengan kiri Sumatian Yeu itu segera mengejang keras dan tak berkutik lagi. Sumatian Yeu melirik sekejap ke arah ular kecil tersebut dengan pandangan sini selalu menyodorkan bangke itu kehadapan Raja Iblis ular beracun sembelari berkata. Benar-benar tak berguna, aku pikir ular emas ini ular palsu barangkali, masa begitu tak dapat, hanya menggigit sekali sudah tak berkutik? Apa sudah mati? Sambil menjerit kaget Raja Iblis ular beracun menerima kembali ular emasnya, kemudian menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Sumatian Yeu sama sekali tak menggubris ular musuhnya, sambil berpaling ke arah Raja Iblis ke buang beracun, dia berkata. Tai Ong, apakah kau ingin memperlihatkan pula kelihayanmu? Dengan sorot metu kaget bercampur heranan si Raja Iblis ke buang beracun mengawasi wajah anak muda itu tanpa berkedip, sementara di hati kecilnya dia berpikir. Entah setan atau manusiakah dia? Kalau setan mengapa dia berbentuk manusia? Kalau manusia, mengapa mempunyai kepadayan yang begitu dahsyat? HMM mungkin saja dia memang kebal terhadap racun ular, kelabang adalah tandingan ular beracun bila kau tidak takut ular, tentu kau takut dengan kelabang. Berpendapat demikian dari sakunya dia lantas mengeluarkan seekor kebuang berkaki seratus. Kelabang dari jenis ini merupakan kebuang yang beracun sekali, barang siapa terpagut niscaya akan tewas seketika. Sejak dilahirkan hingga begini dewasa, belum pernah sumatian Yeu menyaksikan kebuang berkaki seratus yang begini aneh dan mengerikan hati, merinding sekujur badannya. Karena seram, hawa dingin nerambat ketubuhnya membuat bulu kuduk nefa pada bangun berdiri. Tadi, dia berhasil menahan racun ular karena telapak tangan kirinya menganduk cairan mestika Jiyosian Kiam Lenci tapi sekarang dia tidak tahu apakah cairan mestika itu masih mampu untuk menahan racunnya si kebuang beracun atau tidak. Raja Iblis kebuang beracun tertawa dingin, pikirnya lagi dengan nada amat bangga. Nah, ini dia, bocah keparat ini tentu jari dengan kelabang, heeh, 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 bila aku berhasil kali ini, pasti aku akan menjadi pemimpin semua orang. Berpikir denemikian, dengan mengikuti Carrie yang semula, dia membiarkan kebuang tersebut menggigit tubuhnya sendiri, kemudian baru menyodorkan kehadapan sumatian Yeu. Diam-diam sumatian Yeu berdoa, kemudian menyalurkan segenap hawa murninya ke telapak tangan kiri guna berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi, andai kata cairan Jiyosian Kiam Lenci tidak manjur, dia akan memergunakan tenaga dalamnya yang sempurna untuk mendesak keluar sisa racun dari tubuhnya. Bet itulah, selesai mengerahkan hawa murninya dengan sangat berhati-hati dia menerima kebuang beracun itu. Raja Iblis kebuang beracun tertawa seram dia letakkan kebuang beracun itu ke atas telapak tangan sumatian Yeu. Dengan gesit kebuang tadi melompat ke atas telapak tangan pemuda itu dan menggigitnya. Sumatian Yeu sama sekali tidak bergerak, sorot matanya yang tajam mengawasi kebuang di atas tangannya tanpa berkedip, sementara peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan berasnya. Raja Iblis kebuang beracun sendiri pun mengikuti perkembangan selanjutnya dengan perasaan tegang, jantungnya berdebar keras serasa mau melompat keluar dari rongga dadanya. Dalam pada itu, si Raja Iblis ular beracun telah menghentikan pula isak tangisnya, dia turut mengawasi adegan tersebut dengan perasaan berdebar. Mendadak Sumatian Yeu memperdengarkan suara pekekan yang nyaring sekali. Semua orang terperanjat, pekekan itu ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, serentak semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah telapak tangan sumatian Yeu. Mendadak terdengar Raja Iblis kebuang beracun menjerit keras, dengan cepat tubuhnya menerjang ke depan sumatian Yeu sementara kepalanya langsung diayunkan ke tubuh pemuda tersebut. Bocah keparat teriaknya gusar ayo ganti seekor kebuang untukku. Agaknya kebuang beracun berkaki seratus andalannya telah menyusul nasib dari ular emas kecil tadi mampus di tangan lawan. Sumatian Yeu tertawa sambil berkelit ke samping, dia menyodorkan bangkai kebuang tersebut ke depan Raja Iblis kebuang beracun, kemudian ujarnya. Jangan terburu napsu, bukankah di dalam hutan kebuangmu penuh dengan kelabang, apa sih artinya kematian seekor kebuang mengapa kau tidak berpikir, aku sumatian Yeu hanya ada satu di dunia ini, bila mati tak bakal muncul lagi keduanya. Lalu kepada Nenek Iblis laba-laba beracun dia berkata pula, hei si Nenek, sekarang tiba giliranmu, apakah kau mempunyai permainan baru betul si Nenek mengangguk? Apakah pelajaran yang diterima kedua orang itu masih belum cukup sebagai contoh soal bagimu kembali sumatian Yeu tertawa? Nenek Iblis laba beracun mendengus dingin, umpatnya. Setan cilik, kau tak usah tak kabur, Loneo sudah mengetahui siasat busutmu itu, dua kali pertarungan tadi kau selalu menghadapi serangan dengan telepak tangan kiri, ini menunjukkan kalau telepak tangan kirimu telah direndam dengan obat penawar racun. Mari, mari, Loneo akan menukar dengan care lain saja. Dari atas kipas bambunya dia menangkap seekor laba-laba, kemudian ujarnya sambil terkekeh-kekeh. Lihatlah permainanku ini. Sumatian Yeu dibuat terkejut juga setelah mendengar ucapan dari si Nenek Iblis itu, diam-diam pikirnya. Lihat amat nenek ini. Dalam pada itu, si Nenek Iblis laba-laba beracun telah menggenggam laba-labanya dan diiringi tertawa seram dia telan laba-laba tersebut ke dalam perut, sebagai bukti, diam malah memperhatikan mulutnya kepada anak muda tersebut. Muak perut Sumatian Yeu menyaksikan adegan tersebut, nyaris isi perutnya ikut tumpah keluar. Pemuda itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Dalam babak ini aku mengaku kalah saja, berbicara sesungguhnya, aku tidak mempunyai keberanian untuk menelan laba-laba tersebut. Maaf, permainan orang pedalaman yang liar seperti ini tak berani ku coba ikuti. Nenek Iblis laba-laba beracun segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya mengerikan seperti jeritan setan, buat siapapun yang mendengarkan merasakan hatinya di jori dan tak enak. Seusai tertawa, sambil menuding ke arah Sumatian Yeu kembali dia berkata, Setan cilik, aku akau melanggar kebiasaanku, asal kau bersedia berlutut dan menyembah tiga kali kepadaku, akan kuijankan kau untuk meninggalkan bukit Jit Yangsan ini, kalau tidak, HMMM. Semenjak berhasil menangkan dua babak pertama, kepercayaan Sumatian Yeu terhadap diri sendiri semakin bertambah kuat, sesungguhnya dia tidak menandang sebelah mata pun terhadap laba-laba beracun itu, namun kalau dia disuruh menelannya, ia benar-benar tak berani untuk mencobanya. Hei si nenek, kau jangan kelewat memojokan orang kata Sumatian Yeu kemudian, aku bukannya takut dengan laba-labamu itu, hak kekatnya aku tak ingin mencari gara-gara denganmu, bila kau menginginkan aku telan binatang, biar kita ambil jalan tengah dengan menyudahi pertarungan ini dengan seri saja, toh lebih baik kita sudahi saja masalah ini sampai di sini saja. Tidak bisa, kau masih belum berhak untuk mengajukan usul bentak nenek iblis laba-laba beracun sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu, aku harus melaksanakan janjiku benar jawaban dari si nenek iblis ini teramat tegas. Tak kuasa lagi Sumatian Yeu mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring, dengan cepat dia mengangsurkan tangan kirinya ke hadapan nenek iblis tersebut. Dari atas kipas bambunya nenek iblis menangkap seekor laba-laba dan diserahkan ke tangan anak muda itu, tanpa ragu Sumatian Yeu segera memencet laba-laba itu sampai mati lalu setelah diletakkan berapa saat di atas telapak tangan kirinya, menanti kadar racun sudah berkurang, ia baru menelannya. Namun ketika sorot matanya membentur dengan gumpalan laba-laba itu, dia menjadi ragu kembali. Memandang sikap dari Sumatian Yeu, si nenek iblis laba-laba beracun tertawa penuh kebanggan. Dia mensanggap hal ini merupakan kemenangan baginya, dia mengira inilah penampilannya yang lebih orang lain, paling tidak ia sanggup membuat lawan mengalami kesulitan. Sumatian Yeu mendongkol sekali menyaksikan kesombongan lawan, segera pikirnya. Hutan golok, kuali berisi minyak mendidih pun sanggup kulakukan, masa aku tak berani menelan seekor laba-laba kecil yang sudah dipunahkan kadar racunnya? Berpikir, demikian, tanpa ragu-ragu lagi di Alantes menelan laba-laba tersebut ke dalam perut. Nenek iblis laba-laba beracun menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian mana, sebelum ia sempat berbicara sesuatu, Sumatian Yeu telah berkata lebih dulu. Hei si nenek, sawyamu telah berhasil menyelesaikan ketiga permintaan kalian, dan menangkan semua pertarungan ini, sekarang tiba giliran sawyamu untuk mengajukan persoalan. Ketiga orang gembong iblis itu segera berdiri tertegun belaka sambil mengawasi Sumatian Yeu, mereka menganggap pemuda ini sebagai malaikat yang baru turun dari kahyangan. Yang lain jangan dibicarakan, seandainya si raja iblis ular beracun disuruh menelan laba-laba beracun, atau si nenek iblis laba-laba beracun disuruh menerima gigitan dari kebuang beracun. Ketika mereka akan tewas dengan segera, atau dengan perkataan lain ketiga orang itu sama-sama tak akan mampu untuk menyelesaikan pertarungan ini, tapi pemuda yang berada di hadapan mereka sekarang sanggup menyelesaikan semua tugas itu secara baik, jelas hal semacam ini di luar kemampuan orang biasa. Raja iblis ular beracun benar-benar takluk, terdengar ia berkata dengan cepat. Masuklah ke dalam, orang yang hendak kau cari belum mati. Sumatian Yeu gembira sekali mendengar perkataan itu. Terima kasih serunya kemudian. Siapa tahu si raja iblis kebuang berseru secara tiba-tiba, bocah keparat, kau jangan pergi dulu, kalau akan pergi. Bayar dulu kerugian yang kami derita. Hah ganti rugi apa tanya Sumatian Yeu kaget. Seekor ular emas, seekor kebuang berkaki seratus dan dua ekor laba-laba beracun. Mendengar perkataan tersebut Sumatian Yeu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak babak. Seandainya selembar jiwaku sampai melayang, siapa pula yang akan membayar ganti rugi kepadaku? Kemudian sambil mengalihkan pandangan matanya ke wajah nenek iblis laba-laba beracun, dia bertanya. Apakah kau minta ganti rugi? Dariku tentu saja. Sumatian Yeu segera berpaling pula ke arah raja iblis ular beracun sambil bertanya lagi. Dan kau? Raja iblis ular beracun nampak agak ragu. Akhirnya dia menjawab agak tergagap. Ter, terserah. Sumatian Yeu manggut-manggut. Kalau toh kalian bertiga begitu liar, terpaksa aku harus membayar ganti kerugian kepada kalian, nah siapa yang akan maju duluan. Raja iblis kebuang beracun melompat ke depan Sumatian Yeu, telapak tangannya disilangkan di depan dada, sementara tongkatnya membuat gerakan setengah lingkaran di udara lalu dihantamkan ke arah kepala lawan sambil membentak gusar. Setan cilik, locu akan mencabut nyawamu. Amarah Sumatian Yeu benar-benar sudah mencapai pada puncaknya, pedang kit hang kiamnya diputar menciptakan selapis cahaya biang lala biru yang amat menyilaukan mata, kemudian keraak tongkat berkepala kebuang milik. Raja iblis kebuang beracun sudah terpapas kutung menjadi dua bagian. Sumatian Yeu memang berniat untuk menghabisi nyawa musuhnya, dengan cepat pedang kit hang kiamnya diputar menggunakan jurus Siong Leong Hang Ji Hei, naga masuk samurai, secepat sambaran petir menusuk ke perut musuh. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang dari mulut Raja Iblis kebuang beracun, perutnya robek dan ususnya mengalir keluar, toyanya yang tinggal separuh pun terjatuh ke tanah. Sambil memegangi perutnya yang robek dan wajah pucat pias, sekujur badannya gemetar keras, akhirnya dia roboh, dia tak pernah bangun kembali. Sehabis membereskan satu awannya, Sumatian Yeu berpaling ke arah nenek iblis laba-laba beracun, lalu bentaknya lagi. Apakah kau masih bermaksud untuk menuntut ganti rugi? Bergidi sekujur badan nenek iblis itu selesai melihat keampuhan seng pemuda yang menghabisinya waraja iblis kebuang beracun dalam sekali ayunan pedang, dia tak berani banyak berkutik lagi. Sumatian Yeu tidak memberi kesempatan lagi kepada lawannya, dengan cepat dia menerobos ke depan nenek iblis, pedang kit hang kiamnya dengan jurus tui santiam hai, mendorong bukit membendung samudera, membacok ke muka. Cahaya biru berkelebat lewat, sebelum si nenek iblis sempat melakukan sesuatu tindakan, tahu-tahu sebuah lengannya sudah terpapas kutung menjadi dua bagian. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, nenek itu segera membalikan badannya dan melarikan diri terbirik-birit. Sumatian Yeu menarik kembali pedangnya, kepada si raja iblis ular beracun katanya. Kau boleh pergi. Tapi ingat dengan pelajaran yang kau saksikan hari ini, bila di kemudian hari sikapmu masih tetap kejam dan tak berperi kemanusiaan, inilah contoh yang paling baik untukmu. Pada mulanya si raja iblis ular beracun mengira Sumatian Yeu tidak akan melepaskan pula dirinya setelah terdengar ucapan tersebut hatinya baru merasa lega. Buru-buru dia menjura kepada Sumatian Yeu, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah pelenyap dari pandangan mata. Memandang bayangan punggung orang itu, Sumatian Yeu menghela napas panjang seraya berguman. Moga-moga saja si raja iblis lebah beracun dan ha-ha usia sian dapat meniru sikap raja iblis ular beracun. Belum habis dia bergumam, terdengar sin sian siang su yang benda di belakangnya telah menukas. Hiantit, kau telah melanggar sebuah pantangan besar, masa depanmu selanjutnya akan banyak menjumpai bahaya maut. Maksud ciaopoe tanya Sumatian Yeu tercengang. A-a-a-i. Sin sian siang su menghela napas panjang. Menghadapi manusia liar seperti mereka kau hanya boleh menaklukan hati mereka dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan. Mereka adalah manusia tak berbudaya yang tidak memandang penting arti kehidupan, Dengan dibiarkannya mereka berlalu, itu berarti kau telah mengundang banyak kesulitan di kemudian hari. Mengapa Sumatian Yeu balik bertaria, bukankah sewaktu berlalu tadi, si raja iblis ular beracun telah menunjukkan sikap yang begitu munduk dan hormat? Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah ini merupakan suatu firasat. Yang salah dari Hiantit, tahukah kau mengapa aku enggan melakukan pembunuhan? Misalkan saja, ketika aku menghadapi dua ekor harimau milik huha-o usia sian di lembah-lebah beracun Serta dalam menghadapi si raja iblis ular beracun tadi, Aku selalu berusaha untuk mempertahankan suatu selisih jarak dengan tidak mau mencelakai mereka. Bahkan terhadap binatang peliharaan mereka pun aku sama saja enggan mengusiknya, Mengertikah kau? Boampoe bodoh dan tidak memahami teori tersebut daerah Di mana kita berada sekarang merupakan daerah Kekuasaan mereka Manusia memang makhluk yang aneh, Asalkan saja seorang ibu yang mengetahui anaknya berbuat kesalahan, Andai kata anaknya dihukum mati, Mereka pasti akan penasaran dan berusaha membelanya. Demikian juga dengan keadaan mereka, Sekalipun raja iblis ular beracun sekalian terhitung manusia liar toh mereka mempunyai hubungan batin satu sama lainnya, Apakah mereka rela membiarkan rekannya diusik orang? Bila kejadian tersebut sampai menimbulkan amarah mereka sehingga turun tangan bersama, Biar ada saya pun mungkin sulit bagimu untuk melepaskan diri, Mengerti? Aku mengerti. Bagus sekali, Kalau begitu mari kita berangkat, Mumpung mereka belum sempat melakukan pengejaran kemari. Chin Siao masih berada di angan orang, Kita harus menolongnya secepat mungkin, Bisa jadi selembar jiwanya terancam bahaya maut. Apalagi bila kita tidak memasuki sarang harimau bagaimana mungkin bisa berhasil dengan sukses. Mendengar ucapan mana, Diam-diam Sin Sian Siang Su mengagumi keberanian pemuda ini, Dia pun semakin kagum dengan kegagahan dan kesetiaan kawannya. Hiantit, Aku benar-benar taklu kepadamu kata Sin Sian Siang Su kemudian sambil manggut-manggut, Terus terang saja, Biarkan harus mengorbankan selembar jiwa tuaku, Aku takkan menampik maksud baikmu itu, Ayo berangkat, Kita terjang ke dalam. Kedua orang itu segera menembusi hutan dan masuk ke dalam sebuah rimba yang lebat. Anehnya hutan itu sangat teratur, Bahkan besar kecilnya pun tidak jauh berbeda. Mendadak Sin Sian Siang Su menarik tangan Sumatian Yeu sambil berbisik. Hiantit, Tunggu dulu, Jangan sampai tersesat, Kalau sampai terjebak oleh perangkap musuh, Bisa berabih kita. Sumatian Yeu dapat merasakan juga kalau keadaan rada kurang beres, Dengan cepat dia amati sekejap sekeliling tempat itu, Mendadak pada jarak tiga kaki di sebelah kiri terlihat sebuah kain panjang yang berkibar terhembus angin. Tanpa berpikir panjang lagi dia melejip dan meluncur ke situ dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busur. Ciam pual, Cepat kemari teriaknya keras-keras, Gua air tersebut terletak di depan sana. Dalam dua kali lompatan saja Sin Sian Siang Su sudah tiba di depan Sumatian Yeu, Mengikuti arah yang ditunjuk oleh pemuda itu, Benar juga, Dia saksikan sebuah gua muncul di tengah hutan. Dengan seksama Sin Sian Siang Su memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling itu, Lalu sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, Kita sudah tertipu, gua itu bukan Jit Yang Sui Tong dari mana kau bisa tahu tanya Sumatian Yeu dengan wajah tercengang. Sederhana sekali, di depan gua Sui Yang Jit Tong semestinya berdiri sebatang pohon siong, Gua itu berada persis pada bagian akarnya. Mengapa Ciam Pue bisa mengetahui begitu jelas pemuda itu bertanya sambil tertawa hambar? Pertanyaan itu segera menimbulkan kesan kurang baik bagi Sin Sian Siang Su, Dia merasa Sumatian Yeu kelewat cerewet, Segera tegurnya dengan marah. Bila kau tidak percaya, Turun saja sendiri untuk membuktikan keberaran dari perkataanku. Sumatian Yeu tahu, pertanyaan yang berlebihan darinya telah menimbulkan amarah dari kakek tersebut, Maka dia pun lantas bertanya. Harap Ciam Pue Sudi memberi petunjuk, Bila kita tidak bertindak cepat, Sampai terlambat Sin Siaw bisa terancam bahaya. Ikutilah aku, Sepanjang jalan tak usah banyak bertanya, Kedua, Bila menjumpai kejadian apapun harus minta persetujuan dariku sebelum melakukan suatu tindikan. Sumatian Yeu mengiakan berulang kali, Dia tak berani beraya lagi dan berdua memasuki hutan menuju ke arah gua. Siapa tahu, Biarpun sudah berjalan dua jam lamanya, Mereka masih belum berhasil juga menemukan mulut masuk menuju ke gua Jit Yang Sui Tong itu. Sumatian Yeu jadi habis kesabarannya, Tapi dia enggan banyak menimbrung, Apalagi selama ini Sin Sian Siang Suh membungkam terus tanpa berbicara, Terpaksa dia harus menahan diri sambil mengikutinya. Tapi lama-kelamaan habis sudah kesabaran Sumatian Yeu, Mendadak dia bertanya, Cian Chue, Bukankah kau bilang mulut masuk menuju ke gua terletak pada bagian akar pohon siong? Ehem jawab Sin Sian Siang Suh sekenanya, Dia seperti lagi memusatkan segenap pikirannya untuk menemukan jalan tembus. Aku lihat hutan ini seperti diatur menurut berisan Pat Kua, Susunannya sangat teratur. HMM, memang benar. Kalau kita mesti berjalan terus dengan Care ini harus berjalan sampai kapan? Padahal senja telah tiba, Bila malam sudah menjelang, Mana mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan? Dicoba saja, Aku pikir tak menjadi soal kembali jawaban dari Sin Sian Siang Suh acuh tak acuh. Mengapa kita tidak berusaha mencari jalan lain Care apa? Kecuali memecahkan barisan apakah meski? Memasuki tanah Sin Sian Siang Suh nampak amat kesal. Biarpun masuk ke tanah mustahil, Kita kan bisa terbang. Kelangit? Hei, jangan bergurau saja, Masa dalam keadaan begini pun kau masih berniat untuk bergurau. Biar kecil orangnya, Besar sekali otak licik sumatian Yeu, Sekali lagi dia tertawa. Pohon Siong yang berusia seribu tahun pasti tinggi menjulang ke angkasa, Kalau kita menuju ke puncaknya, Bukankah dengan cepat tempat tersebut akan ditemukan? Mendengar perkataan itu Sin Sian Siang Suh segera berseru tertahan. Aha, benar, suatu siasat yang bagus, Suatu pemikiran yang sangat jitu. Dia lantas menepuk bahu sumatian Yeu sambil berkata lagi, Hiantit, kau memang punya aksi bagus, Yang tua begini memang sungguh tak bercus, Mengapa tidak kau katakan dari tadi? Bikin aku menjadi gelisah saja. Aha, Boampu hanya teringat secara tidak sebegaja saja. Sin Sian Siang Suh tidak banyak berbicara lagi, Buru-buru dia menjejakan kakinya ke tanah dan melejit ke puncak pohon dengan gerakan Itbok Ciong Tian, Burung Bangau terbang ke udara. Betul juga, tak jauh dari tempat itu, Mereka menyaksikan sebuah pohon Siong yang amat besar. Itu dia Sin Sian Siang Suh segera berteriak kegirangan, Di situ pohon yang kita cari, Ayo cepat turun. Tapi Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya. Berulang kali, Seogahnya, Ciam Poe, Kita tak perlu turun, Kalau kita berjalan melewati puncak pohon, Bukankah keadaannya akan lebih gampang? Sin Sian Siang Suh yang mendengar perkataan ini menjadi kagum sekali atas kecerdasan otak pemuda itu. Begitulah, Mereka berdua segera mergerahkan ilmu meringankan tubuh Chow Seng Hwi, Terbang di atas rumput, Dan meluncur ke arah pohon Siong tadi dengan melalui puncak pohon. Suatu ketika, Mendadak Sumatian Yeu menjerit kaget, Aha, Tahan. Bagaikan burung elang yang menyambar kelinci, Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, Dia segera meluncur ke bawah. Sin Sian Siang Suh dengan mengerahkan pula ilmu meringankan, Tubuh Ceng Sah Loeng, Burung manyar hinggap di pasir, Melompat turun pula ke atas tanah. Ternyata mereka saksikan seorang kakek sedang bersiap sedia membunuh seorang pemuda, Dan pemuda itu bukan lain adalah musuh Sumatian Yeu, Sin Siaw. Ketika mendengar bentakan tadi, Si kakek tersebut kelihatan kaget dan berdiri melongot, Saat itulah dua sosok bayangan manusia telah meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Begitu mencapai permukaan tanah, Sumatian Yeu langsung berjalan menuju ke hadapan Sin Siaw. Waktu itu sepasang tangan Sin Siaw terikat kencang dan kesadarannya hampir punah, Secepat kilat Sumatian Yeu membebaskan belenggunya, Membebaskan totokan jalan darahnya dan mengeluarkan dua butir pil sambil melancarkan peredaran darahnya. Sin Siaw membuka matanya lebar-lebar, Ketika menjumpai Sumatian Yeu, Mendadak dia mencaci maki.